selamat pagi kak, hari ini kita akan berbagi resep pembuatan capce kuah ayam yang lezat, simple, praktis dan bisa untuk catering langsung dari panjualnya capce ya selamat datang di New Dimension 7 nah ini biasanya orang yang sebutnya warung naskor pak klewer ini sudah jualan 37 tahun jualannya sendiri di pasar panjir ya, jam 6 sore sampai dini hari oke kak, kita langsung bikin capce kuah ayamnya ya nah ini pertama-tama kita panaskan minyak dulu sambil nunggu minyak panas kita haluskan bawang putih bisa digeprek ataupun dicincang setelah itu kita tomisnya sampai layu nah setelah tercium wangi harumnya bawangnya kita masukkan potongan ayam dan telur bisa pakai rempela atau atina setelah itu kita masukkan brokoli dan wortel kita tumis sampai menunggu brokoli dan wortelnya sedikit layu ya habis itu kita masukkan kuah ayamnya ya untuk bumbunya sendiri ya, kita tambahkan garam nah itu kita tambahkan vitsin ya dan untuk aromatiknya biar hangat ya pakai merica untuk takaran bisa disesuaikan lidah masing-masing kak ya nah terakhir kita tambahkan gula capca ya nah ini banyak sayur jadi banyak vitamin dan ini protein kita tunggu kuahnya agak mengental ya kita tambahkan saus tomat ya pirang tahun telung bro muncul oke kak kita cek kematangannya di wortelnya ya habis itu kita masukkan cold base kalau kita masukkan di awal cold base-nya terlalu lunak ya jadi brokoli dan wortel dulu kalau capcah setelah cold base-nya layu ya baru kita masukkan sawi nah ini yang terakhir soalnya ini cepat layu ya nah bentar aja sawinya sudah matang untuk cekernya ada di wortel dan brokoli kak ya tergantung selera teksturnya empuk bagaimana seperti ini ya teksturnya nah kalau mau lebih hot dan pedas bisa tambahkan cabai sambal cabai jadi kalau dingin hangat ya ini pakai merica dan cabai kalau cuaca dingin apalagi malam teksturnya seperti ini ya tinggal dipaini untuk pesanan catering ya acara rumah oke kak capcah kuah ayamnya sudah jadi jadi seperti ini ya tampilannya oke thank you for watching see you next video selamat mencoba tadaa tadaa selamat mencoba selamat mencoba